Nah karena bawaan pribadinya ya, saya pingin sekali apa tuh, masyarakat ini pintar, maka saya konsen, konsen banget itu. Ketika teman-teman bersama dengan teman-teman para pegiat literasi, bang kita bikin perda pengembangan budaya literasi di Provinsi Lampung. Dan saya udah langsung diskusi berkali-kali bersama dengan para aktivis literasi. Dan alhamdulillah alhamdulillah, perdanya terbit. Apa maksudnya dengan ada perda itu? Terbayang sudah bahwa dimanapun, contoh di fasilitas-fasilitas publik itu pada sumum, harus ada tersedia bahan bacaan itu buku ada. Jadi gak ngelamun langsung bisa, ya jangan ragu kalau untuk masyarakat ya itulah investasi kita. Untuk sumber daya manusia itulah, ya investasi kita, jangan punya kerangkut, uangnya gak ada, tapi untuk yang lain ada. Yo, selamat datang di podcast Lampung Memilih. Coblos. Langsung ya, ya udah gak sabar nih narasumber kita. Ya, kami bersama gue Aji di podcast Lampung Memilih, kita udah episode lebih dari 10, kayaknya udah episode 15 lebih deh ini. Dan tentu aja kita sudah mendekati masa pencoblosan, hari pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Ya dimana podcast Lampung Memilih ini menjadi referensi buat kalian semua untuk memilih dan melihat terlebih dahulu gagasan-gagasan. Dan seperti apa, visi-visi yang akan dibawa oleh caleg-caleg di Provinsi Lampung, di kabupaten kota, di 15 kabupaten kota yang ada di Lampung, juga di DPR RI. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini ya. Ini senior kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau adalah Bang Ade Utami Ibnu, caleg dan kader militan dari Partai Keadilan Sejahtera. Bang Ade ya, selamat datang Bang Ade. Alhamdulillah, beramu. Akhirnya bisa datang sini, sekian banyak nih kader-kader PKS sudah datang sini Bang Ade. Udah meramaikan podcast Lampung Memilih dan Bang Ade juga akhirnya bersedia datang sini untuk membagi gagasan juga ya Bang Ade. Kita ngobrol-ngobrol panjang nih Bang Ade terkait dengan perpolitik yang di Lampung dan bagaimana langkah ke depan. Soalnya Bang Ade ini kan udah masuk menuju periode ketiga ya Bang Ade ya. Luar biasa ini. Ini udah menguasai DPR di Provinsi Lampung sudah dua periode ya Bang Ade ya. Pada saat dulu gue liputan itu narasumber utamanya biasanya Bang Ade ya. Selalu vokal dan selalu mengawal bahkan menginisiasi perda-perda. Tapi kita akan gali juga nih apa aja yang sudah dilakukan selama dua periode. Itu kurang lebih berapa tahun Bang Ade? Ini berapa tahun ya? Tahun 10. Tahun 10. Oh udah satu dekade ya duduk di kursi DPRD. Dan saat ini di komisi berapa Bang Ade? Di komisi 4. Di komisi 4 itu bidang pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup. Ini linear banget kayaknya ya sama. Passion banget ya Bang Ade. Ya udah penugasannya disana. Oh penugasannya disana ya? Emang kalau mau dipilih apa Bang Ade yang cocok ini? Komisi yang cocok kira-kira? Ya komisi semua cocok. Semua cocok ya? Memang kalau dipilih ya harus terima ya dimanapun. Tugaskan dimana aja siapin. Oh gitu. Ya Bang Ade mungkin kita masuk ke ini dulu Bang Ade. Ini sudah dua periode ya Bang Ade. Tapi masih ada keinginan untuk melaju ke. Masih di DPRD Provinsi Lampung nih Bang Ade. Kok gak lompat ke DPR RI ya kan Bang Ade? Supaya keurangannya lebih luas lagi. Bisa lebih berdampak luas bagi masyarakat. Baik terima kasih Mas Adi. Jadi untuk ditempatkan dan ditugaskan dimana kita memang penerima mandat aja. Artinya pimpinan partai yang memiliki kewenangan kemudian memiliki kebijakan menugaskan para anggota dan kadernya untuk ditempatkan dimana itu kewenangannya partai. Jadi bahasa kita apapun tugas partai untuk kita untuk bisa mengabdi kepada masyarakat di level manapun kita siap. Dan kemarin pada saat didaftarkan ke KPU saya kembali dicalonkan untuk DPRD Provinsi Lampung. Nomor urut dua. Nomor urut dua sesuai dengan yang kita usung ya. Ya untuk DPRD Provinsi Lampung. Kertas warna-warna biru. Nah ya edukasi juga itu Bang Ade bener-bener banget Bang Ade. Warna biru. Karena banyak banget warna-warna ini. Jadi warna biru itu untuk DPRD Provinsi ya Bang Ade. Kemudian ada warna-warna lain biar aja lah ya. Nanti pecah fokus. Nih, merah, abu-abu. Tuh, biar nanti yang menjelaskan ya calek-calek saya mau maju aja. Ya ini kalau mau milih Bang Ade di kertas warna yang warna biru. Warna biru. Nah ingat warna biru tadi nomor dua ya. Nomor dua dari Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera juga salah satu partai pengusulnya Capres dan Cawapres ya. Cawapres, Anis, Baswedan, dan Muhaimin. Oke, luar biasa. Nah artinya ini kayak petugas partai juga jadi Bang Ade. Emang bener ya? Kita kader partai. Kader beda ya Bang Ade. Nggak mau disamain sama petugas partai. Kita ini kader partai yang memang dididik, dibina, dilatih untuk apa? Untuk bisa berkontribusi kepada bangsa ini. Apapun, baik itu yang dilegislatif maupun dieksekutif atau di tempat-tempat yang lain. Jadi fungsi pengkaderan dan kaderisasi yang dilakukan oleh PKS adalah dalam rangka menyiapkan sumber daya-sumber daya manusia yang siap mengabdi di posisi apapun, dimanapun. Nah itu. Iya, bicara mengabdi ya Bang Ade. Bang Ade ini udah PKS lah. PKS secara umum sudah hadir di tengah masyarakat kan. Kalau tagline itu partai pembela, Pak PKS pembela rakyat ya? Iya, iya. Bener ya? Betul, betul, betul. Nah itu apalagi Bang Ade juga basicnya adalah seorang aktivis nih, sahabat podcast selama umumili ya. Dari dulu ada sebagai ketua OSIS ya Bang Ade ya. Pada saat diserang kemudian masuk ke perguruan tinggi juga menjadi ketua ROIS ya Bang Ade ya? Ketua Hima. Ketua Hima, ketua ROIS, pernah di Badan Perwakilan Mahasiswa. Ya pokoknya yang ada di kampus kita ikutin. Nah berarti udah pernah jadi generasi, apa namanya, milenial ya? Generasi muda lah. Itu dulu kayaknya nggak? Belum ada ya? Pokoknya mahasiswa. Aula muda lah gitu. Dulu kita sering agen perubahan. Agen of change. Kalau bikin proposal itu. Iya zaman itu. Bapak latar belakangnya itu pasti ada agent of change. Nah untuk ini Bang Ade, selama ini yang sudah dilakukan Bang Ade selama satu dekade. Di kursi legislatif Provinsi Lampung ini apa aja sih Bang Ade? Nah sebelum kesana secara pribadi memang apa yang dilakukan oleh saya secara pribadi itu selalu ke tiga hal. Jadi harus berdampak kepada tiga hal. Yang pertama, apa yang kita lakukan itu harus berdampak kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi pintar. Apapun itu. Makanya sebelum jadi anggota dewan pun juga ketika kita berkegiatan, maka kegiatannya literasi. Sifatnya seperti edukatif gitu ya Bang Ade ya? Jadi apa itu namanya itu? Kita punya lapak baca. Kemudian ngajarin anak-anak untuk ayo baca begini begitu kan. Sejak dari mahasiswa itu. Ketika saya masih di kosan juga sama. Anak-anak yang di sekitar kosan saya itu memang kita kumpulin, kita ajarin. Kemudian kita kasih buku-buku bacaan itu udah dari dulu. Kenapa? Karena kita ingin siapapun yang berinteraksi dengan kita itu bisa pintar. Ikut tertular juga ya. Karena ada kecerdasan di sana. Kemudian yang kedua, yang kedua juga harus berdampak kepada siapapun yang berinteraksi dengan kita. Terutama masyarakat, ini harus kaya. Harus kaya? Dalam artian kaya secara finansial? Kaya secara finansial memang harus punya, ini untuk memudahkan aja sebetulnya. Memudahkan untuk mengingat masyarakat harus berdaya. Harus punya kecerdasan finansial. Bahkan harus punya, ya memang harus punya uang. Bukan punya utang. Dan itu yang jadi misi secara pribadi. Setiap kali saya mengadakan kegiatan harus berdampak kepada masyarakat itu punya uang. Harus berdampak kepada masyarakat bahwa masyarakat punya kecerdasan finansial. Itu selalu. Ini sebagai fondasi ya. Jadi apapun yang saya lakukan, sebelum jadi dewan maupun setelah jadi dewan. Kita harus lakukan itu dulu ya. Jadi pintar, kemudian kaya. Kemudian yang ketiga, sehat. Apapun yang kita lakukan, saya terutama tadi itu. Saya. Kegiatan apapun, itu harus berdampak kepada ya terwujudnya masyarakat yang sehat. Itu aja tuh. Jadi selalu orientasinya ke situ. Itu pribadi tapi ya. Ini pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, contoh. Apa kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana? Sebelum dan pada saat saya sebagai anggota dewan, secara pribadi, kegiatan yang bukan anggota dewan. Misalnya, ketika saya membentuk atau membuat rumah-rumah baca. Di Bandar Lampung. Ada rumah baca, ada rumah baca. Kemudian, untuk memfasilitasi itu, saya bikin mobil baca ade. Oh, jadi mobile dia. Mobil baca itu ya ke titik-titik yang memang jadi rumah baca-rumah baca itu. Oh, gitu. Kumpul anak-anak di situ. Kenapa kok itu dilakukan? Karena sebagai pribadi, sebagai pribadi, kegiatan saya harus berdampak kepada masyarakatnya supaya jadi pintar. Iya, iya. Makanya baca itu. Dan baca adalah jendela dunia. Ketika anak-anaknya ngeliat, aduh bukunya bagus. Kemudian dia baca sekilas. Saya sangat yakin, itu pengalaman dia yang sangat berharga. Waktu kecil dia sudah terstimulan, terangsang untuk membaca. Kemudian lama-kelamaan dia, ya pengen baca lagi, pengen baca lagi. Itu aja bagian dari cara saya pribadi untuk, ayo inilah yang bisa kita lakukan secara pribadi untuk bisa membuat masyarakat menjadi pintar. Iya, apalagi indeks pembangunan literasi masyarakat. Lampung ini anjrok banget. Itu kenapa sih kan? Anggaran sudah ada ya Bang Ade. Bang Ade kan sudah pernah di komisi satu juga nih ya. Iya kan? Nah, ngeliat anggarannya cukup. Nah, sekarang sebagai anggota begitu. Itu tadi secara pribadi ya? Ini secara pribadi. Nah, sekarang sebagai anggota Dewan bagaimana? Nah, karena kewenangan anggota Dewan itu, satu pembentuk peraturan daerah, kemudian penganggaran, kemudian pengawasan, tiga itu. Nah, karena bawaan pribadinya ya, saya ingin sekali apa tuh, masyarakat ini pintar, maka saya konsen, konsen banget itu. Ketika teman-teman bersama dengan teman-teman para pegiat literasi, Bang, kita bikin perda pengembangan budaya literasi di Provinsi Lampung. Dan saya udah langsung diskusi berkali-kali bersama dengan para aktivis literasi. Dan alhamdulillah alamin, perdanya terbit. Ya kita susun, memang kita seriusin. Apa maksudnya dengan ada perda itu? Terbayang sudah bahwa dimanapun, contoh, di fasilitas-fasilitas publik itu, fasilitas umum, harus ada, tersedia bahan bacaan itu buku ada. Jadi gak ngelamun, langsung bisa buku. Langsung diambil. Di terminal, di darah, di rumah sakit, ada. Dan itu ada perdanya. Dan kita yang nyusun. Itu seriusan loh itu. Tanya aja sama teman-teman para aktivis literasi. Artinya, sebagai anggota dewan, saya melakukan fungsi itu. Kemudian berikutnya, ketika, di jaman periodenya, Pak Gubernunya, Ridho Vilkardo, itu, kita anggarkan untuk, pembuatan, gedung perpustakaan daerah modern. Oh, yang di... Dan saya setuju banget itu. Bahkan diskusi dari awal, dengan video. Perlu ada itu. Karena perpustakaan kita yang di pengajaran itu kan, iya cukup, sangat sempit. Kita waktu mahasiswa, selain perpustakaan unilah, kan kita mainnya ke sana. Itu, iya. Dan kita udah punya catatan, ini harus berubah. Kita harus berubah. Karena, itu yang kita, kita yang rasain. Yang rasain. Akhirnya, begitu ide untuk, membuat perpustakaan modern itu, sudah bergulir, dan saya, termasuk dalam, apa namanya. Ikut terlibat ya, dalam merancang. Terlibat dari awal, dan kemudian ketika, dianggarkan, itulah fungsi saya sebagai, anggota dewan, di badan anggaran, kita setuju memang untuk itu. Oke, satu. Berikutnya, perjalanannya, ternyata, periode Pak Gubernur selesai, kemudian perpustakannya belum selesai. Diganti Pak Arinal. Iya, iya, karena ada AMJ lah. Iya. Nah, kemudian kita, kita mendengar, bahkan rumornya, sangat kuat, bahwa gedung itu, nanti gak jadi perpustakaan. itu rame itu. Jadi mall segala macam, mall pelayanan, mall pelayanan segala macam, waduh. Tugas saya sebagai anggota dewan, pengawasan toh. Kan sudah dianggarkan ya. Iya, artinya anggarannya memang untuk itu, untuk perpustakaan, kemudian kok mau dirubah. Tapi yang bisa Bang Ades, dipotongkan, emang bisa ada, tiba-tiba dirubah? Ya gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa. Nah, berikutnya, sebagai pengawasan, fungsi pengawasan, saya sampaikan. Ini gak bisa. Akhirnya kan, Pak Sekda, Pak Parijal, telepon Pak Ade, lagi di mana? Saya lagi sama warga, saya bilang gitu. Bisa ke sini Pak. Begitu saya ke sana, ada Pak Sekda, ada Pak Kadis, semua ada lima orang di situ. Kadis-kadis. Saya sampaikan bahwa, kami menolak, kalau itu dijadikan, fungsi yang lain-lain. Kami pingin tetap bahwa, gedung itu adalah, gedung perpustakaan modern, milik Provinsi Lampung, yang jadi ikon kebanggaan kita, bahwa kita punya perpustakaan modern. Betul. Ya, pusat literasi, jadi kita gak usah bingung lagi banget deh, mahasiswa ini. Nah, itulah, makanya, itulah kesungguhan dan keseriusan kita. Kenapa? Karena saya pengen pinter tadi itu. Itu, ya misi pribadi aja sebetulnya, tapi karena saya sebagai anggota dewan, maka itu jadi konsentrasi. Makanya gak bisa, saya bilang, ini gak bisa kalau mau dirubah-rubah ini. Akhirnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dana untuk melengkapi segala macem itu, fasilitasnya, kemudian ya kita juga sama, setuju, ayo tambahkan. Jadi, fungsi budgeting juga berjalan. Fungsi budgeting masuk juga disitu. Pengawasan. Kenapa? Karena kita punya misi. Iya. Bahwa saya pengen sekali masyarakat kita ini, P-nya tadi itu pinter itu. Pinter. Iya, iya, iya. Itulah literasi. Nah, jadi, kalau tadi saya sampaikan, mengapain ya, kira-kira itulah. Secara pribadi, saya memang konsen banget, bahwa saya pengen masyarakat kita ini pinter. Dan, secara pribadi, maupun sebagai anggota dewan, itulah yang saya kerjakan. Itu baru di satu, ini ya, satu kasus ya, ya kan, ada pertama fungsinya itu, kan, legislasi ya, Iya. Perda ya. Perda. Kemudian, oh ya ada masalah juga. Masa transisi itu kan, rumor, gak tau untuk luar dari mana rumornya. Dan Lampung, 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 Lampung kan jadi headline tuh. Iya, dan foto adik utama Ibnu yang muncul. Karena, kita juga, kan emang Lampung Pos kan, ini ya, tugasnya juga memberikan literasi kan, ini, ini udah sayang banget ini, sama perpustakaan. Saya pribadi juga dulu ngerasain, kalau di perpustakaan daerah, ini bukunya mana ini? Gue cari tunjangan pustaka yang udah lama, ininya, apa namanya, bahannya. Kemudian, tadi Bang Ade balik lagi ke fungsi, pengawasan. Kemudian, lanjut lagi ke budgeting, ketika anggaran tadi, Iya, perlu anggaran lagi, masukin. Iya, jangan ragu dong, kalau mau, kalau kita mau investasi untuk sumber daya manusia, jangan ragu. Iya, dan itu memang, perda itu bukan, perda apa, bukan, apa namanya, gagasan yang gimmick, tapi memang Bang Ade sudah melakukannya, gitu kan. Bang Ade juga suka baca buku ini kan. Nah, Bang Ade, kalau misalnya sekarang kan di era digital ya Bang Ade, kalau versinya Bang Ade, apakah membaca buku secara fisik itu masih relevan, bagi milenial, atau e-book ya sekarang Bang Ade ya. Gimana, apakah ada perbedaan, kenikmatan dalam, apa, menyerap isi dalam buku itu Bang Ade, kalau secara Bang Ade pribadi. Kalau saya pribadi, yang itu namanya habit ya, kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau saya, kalau baca buku, itu memang enaknya pegang buku. Begitu kita bacanya dari HP, saya kan cuman punya HP. Iya. Gak, apa tuh, tab, monitor sekalian. Kadang godaannya banyak. Notif-notif. Ada yang lain, akhirnya buka yang lain lagi. Saya buka Zeus ya. Akhirnya scroll yang lain. Itu aja godaannya besar itu. Tapi begitu saya, punya niat bahwa saya akan membaca buku ini, saya ambil bukunya, ya kelihatan. Halaman sekian, nyambungnya ada gitu. Dan ada senikmatan juga ketika melipat gitu ya Bang. Tapi itu lagi-lagi habit kan. Karena anak-anak yang sekarang bisa jadi juga, dia lebih menikmati itu, dan mungkin lebih praktis. Ketika dia mau bikin tulisan, lebih praktis. Tapi lagi-lagi kalau saya, nikmatnya ketika baca buku, ya dengan buku. Fisik ya. Dan beli yang asli juga ya Bang Ade ya. Kasian yang nulis. Nah Bang Ade, tapi kan kalau di perpustakaan daerah yang saat ini ya, yang begitu megahnya, masih banyak buku-buku fisik ya Bang Ade ya. Sementara sekarang milenial nih Bang Ade, zilenial, pangsanya, untuk menggait. Nah itu, apakah fasilitas-fasilitas penunjang, habit tadi, balik lagi ke habit, orang-orang yang pengen baca dengan platform-platform komputer, atau lainnya, sudah diapermodir juga. Jadi harus dilengkapi, memang itu karena dia modern, dan eranya digital, maka perpustakaan digital di tempat kita itu, harus mumpuni, dan lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Qiblat kita memang ke perpustas ya, di perpustakaan juga cukup lumayan, apa itu namanya itu, ya bisa memenuhi dahaga kita untuk literasi lah. Jadi mau, termasuk kita mau mencari referensi apapun juga udah, memadai banget kan. Jadi harus kesana arahnya, Qiblatnya tetap harus kesana, sehingga konsekuensi anggaran misalnya, konsekuensi terhadap anggaran, ya jangan ragu, kalau untuk masyarakat, ya itulah investasi kita. Untuk sumber daya manusia itulah, ya investasi kita. Jangan punya kerangkut, uangnya gak ada, tapi untuk yang lain ada. Iya, kan gak populis soal itu Bang Ade. Kan baca, apain sih kebijakan aku ngebaca. Padahal sebenarnya fundamental banget ya Bang Ade. Iya, itu kalau bahasa saya, begitu kita mau merubah sumber daya manusia, maka ikro. Iya ya. Ya baca lah. Dalam agama Islam sudah diajarkan. Iya, ikro. Jadi suruh baca dulu itu. Jadi kalau misalnya perpustakaannya, ya rangsang lah nanti anak-anak kan pada main kesana. Iya, iya. Toh anggarannya ada kok, ya kan Bang Ade? Biasanya yang Bang Ade lakukan aja, yang sederhana kan Bang Ade? Apa, maksudnya ngempel. Tapi tetap antusiasinya tinggi kan? Apalagi ini. Apalagi fasilitasnya luar biasa gitu kan. Kalau misalnya ada jajanan, ya jangan bayar juga. Itu Bang Ade yang anak-anak milenial kan. Ya menarik sih Bang Ade. Nah kalau masih dibaca ini Bang Ade, karena udah dapet ini apa namanya, tujuan utamanya Bang Ade, masterpiece-nya lah ya di saat 10 tahun di ini. Mungkin nanti kita akan bahas di perda-perda lainnya. Nah untuk membaca ini Bang Ade, untuk tips-nya. Nah biasanya kan kalau misalnya anak muda ini, hanya untuk mencari referensi. Kalau Bang Ade mungkin udah di tahap rekreasi gitu. Kalau baca ini, kalau nggak baca kayaknya pening gitu. Nah ini kalau misalnya ingin berekreasi, cari buku bacaan yang mungkin menarik. Nah bagaimana Bang Ade untuk memulai membaca, supaya kita itu gemar membaca gitu Bang. Baik e-book maupun buku fisik. Kita kan punya di otak kita ini ada keingin tahuan. Rangsanglah itu. Curiosity kita itu harus dirangsang. Jadi kita pengen tahu apa, pengen tahu apa. Kan setiap kita itu, apa sih kalau baca anak kita itu? Kepo aja gitu. Oh ya kepo. Kepo-keponya kan harus ditingkatkan gitu. Kepo itu bukan urusan orang lain. Kepo terhadap apapun. Contoh, ketika misalnya dalam perdebatan cawapres kemarin, ada banyak istilah-istilah yang mungkin kita juga asing. Itu kan di otak kita terangsang. Apa sih itu? Nah ketika terangsang seperti itu kan kita ingin baca. Minimal searching lah ya. Oh itu tau maksudnya. S-G-I-A. Ketika itu kita searching, kemudian kita ingin baca, dan ada banyak makalah di sana. Udah itu yang pertama. Itu munculkan dulu keingin tahuannya itu. Kembalilah kita seperti anak kecil. Anak kecil itu, apalagi yang baru bisa ngomong tuh, semua ditanya, ini apa? Ini apa? Nah itu udah mulai tuh kepo-keponya. Kepo-keponya bagus. Sehingga ketika ini apa, ini apa, itu apa, kan orang itu harus jelasin. Jangan dimarahin. Banyak terbosok. Tanya terus sama ini mama bingung. Harus jawab, ini apa? Oh ini say. Ini apa? Oh ini lampung memilih. Kan jelasin. Tidak masuklah ke sini. Nah sekarang bagi kita yang sudah, tidak diajarin sama orang tua, ini apa itu, apa itu. Kita cari sendiri. Kita cari sendiri. Iya, iya. Satu. Yang kedua, ketika itu sudah ada, kan kita ingin sekali, apa tuh, informasi yang kita dapat itu, satu, bisa melekat di kita. Melekat itu artinya, bahwa sudah ada basic informasi di sini. Kapanpun dibutuhkan, itu sudah bisa dikoneksi. Nyambunglah ketika, oh pernah nih denger kosa kata ini. Jadi, kalau berikutnya, ketika kita memang levelnya sudah, bukan hanya membaca, tapi menulis, kan berarti dokumen. Perlu dokumen-dokumen. Oh kita ingat di sini. Misalnya kalau saya, tentang apa gitu. Oh ini ada di buku ini. Nah itu ada tuh. Terindeks nih. Langsung, iya. Ternavigasi di otak. Kalau kita kan sekarang, karena sudah ada ini, langsung digulkan ini apa gitu. Kemudian, sudah di copy paste kan. Tapi kadang bahaya juga sih, Bang Ade kata, oh SGI ini, udah, dia itu udah kan. Udah. Berarti kan keingin tahuannya. Tidak ada petisi. Keingin tahuannya itu yang perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan, dengan keingin tahuan yang tinggi itu. Dan kita semua punya bakat itu kok. Keingin tahuan yang tinggi, itu mendorong kita untuk membaca lebih banyak. Bukan mendengar gosip, tetapi betul-betul mencari tahu, bahwa informasinya apa sih. Itu tuh. Kalau sekarang kan kita karena kepo-nya, kepo yang, apa ya, bukan substansif ya. Iya, iya, iya. Misalnya, artis ini ngapain sih? Sensational aja ya. Kayak gitu-gitu kan, akhirnya kan berita-berita gosip ya. Iya, akhirnya pasar, pasar yang ini, akhirnya ya, media-media juga malah memproduksi itu dengan banyak ya, Bang Ade. Nah tadi, menariknya ya Bang Ade, tadi, ketika anak, ya, anak itu banyak, tanya nih, anak itu juga masih kecil-kecil, ini banyak tanya juga Bang Ade. Itu bagus. Ini koran. Udah bagus. Ini ada api gitu kan. Nah, tapi memang penting juga ya Bang Ade untuk menjelaskan, artinya memang orang tua itu harus memberikan asupan di otak. Iya gitu Bang Ade. Daripada nanti, udah si nak, terus kan umi lagi masak. Itulah pentingnya kita punya literasi. Itulah pentingnya kita membaca. Orang tua, kalau referensi kita terhadap bacaan-bacaan itu sedikit, nanti bukan menjelaskan, tapi malah memarahi anak. Udah sih nanya teru. Iya, itu aja. Kadang-kadang nanyanya juga macam-macam. Iya. Kok, ibu, ada adik bayinya di perutnya, waduh, itu panjang itu jelasannya ya. Bahkan termasuk anak-anak itu kan, kok ibu sholat terus, emang apa, emang Tuhan yang mana, itu kan juga perlu dijawab. Iya, itu bagi kita, itu kita harus persiapkan. Betul. Bagaimana cara mempersiapkannya? Ya kita baca. Dan banyak untuk yang begitu, gimana anak bertanya, orang tua menjawab, banyak itu referensinya. Kalau anak nanya ini, untuk menenamkan keyakinan, ini jawabannya. Untuk menenamkan ini, kemandirian ini. Teknik menjawabnya juga harus dipikirkan. Banyak, buku-bukunya juga banyak. Iya, jadi kewajiban kita ini, walaupun udah orang tua, tetap harus belajar. Iya, makanya baca tadi itu. Kalau misalnya kita kesulitan buku, harusnya perpustakaan daerah, yang tadi kita sebut modern itu, ada. Iya, buku-buku itu. Aduh, aku pengen tahu juga sebagai orang tua, preferensinya apa aja, datang ke sana, ada semua tuh. Udah, bawa anaknya main di sana, ada kan, buat permainan anak kan, kemudian orang tuanya baca bukunya, udah. Iya, jadi kayak refreshing lah ya, healing, healing. Healingnya ke perpustakaan. Healingnya ke perpustakaan. Dan nanti lama-lama jadi FOMO ya kan, dari Kepo jadi FOMO. Jadi menarik ya orang-orang. Jadi semua, kan itu bukan semua untuk anak muda aja kan, Bang Ade ya, untuk semua kan Bang Ade? Baca itu kan bukan dibatasi umur. Iya, iya, semua. Benar, benar. Ikro itu sampai kita masuk liang lahat. Iya, baca ya, semua baik ilmu. Iya, makanya saya tadi, salah satu, apa tuh, dari trilogi perjuangan saya itu, supaya masyarakatnya pintar. Iya, iya. Dan semua kegiatan, dengan segedap turunannya itu, mengarah ke sana. Ayo dong, cerdas, 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 masyarakat cerdas itu, insya Allah semuanya juga cerdas. Kalau masyarakat cerdas, memilihnya juga dengan cerdas nih, Lampung memilih. Iya, benar. Ini, proses pecerdasan ini. Manipolitik, kenapa? Karena sudah tahu, siapa yang harus coblos Bang Ade? Iya, sepak terjangnya sudah kelihatan. Misalnya gitu, kenapa kita penting memasukkan unsur P tadi itu, supaya masyarakatnya pintar, masyarakatnya cerdas itu. Benar, benar. Karena saya merasakan bahwa, ketika masyarakatnya cerdas, masyarakatnya pintar, insya Allah, maju. Iya, iya. Cuma kan ini Bang Ade, masih ada obstacle juga Bang Ade, tantangan-tantangan ya Bang Ade, kayak misalnya, waktu, terus ada prioritas-prioritas, bagi kaum marginal lah Bang Ade, kita masuk ke mungkin, apakah ada perdala-perdala ini. Jadi, masyarakat di Lampung ini masih, tingkat kemiskinannya ya, belum begitu membahagiakan juga. Tapi, mungkin pelan-pelan sudah mulai, ini aman, biar biar, pelan-pelan sudah mulai merangka, rangkit ya Bang Ade, tapi masih banyak kantong-kantong marginal, masyarakat-masyarakat yang, pendapatannya masih rendah, petani dan sebagainya. Dan itu kan, juga mereka agak, gimana ya Bang Ade, untuk memberikan stimulus, supaya mereka juga, bisa berpikir untuk, mengedukasi diri sendiri, dan keluarganya. Padahal, pendapatannya, masih minim. Dia pasti prioritas ke situ dong Bang Ade, ya kan, sifat dasar manusia. Ya kalau gini, kalau, kenapa pendidikan itu, sampai, 12 tahun, wajib belajar 12 tahun. Ya karena pengen, kita pengen mengetaskan. dan kenapa sekolahnya semakin diperbanyak, sehingga menjangkau semua, karena itu. Karena kita ingin, supaya yang termarginalkan itu, tidak ada alasan, untuk tidak sekolah. Kenapa dibentuk sekolah baru, SMA, SMK baru, di beberapa titik. Karena supaya, masyarakat, tidak ada alasan lagi, kejauhan sekolahnya. Kan itu. Kemudian kenapa, ditambah ruang belajar, ruang kelas baru. Ya karena supaya, ayo ditampung itu. Jangan sampai, karena gak ada bangku pak. Kalau memang seperti itu, artinya, masyarakat itu, gak belajar, karena pemerintahnya, tidak menyiapkan sarana, dan prasarana belajar. Nanggung dosanya, pemerintah. Termasuk, anggota DPRD. Kok gak dianggarkan? Kok gak diperjuangkan? Nah karena itu, semua, apa namanya, untuk meningkatkan, kecerdasan masyarakat ini, ayo ini, ini DPR kita. Benar-benar. Itu kan salah satu, indeks, pembangunan manusia, kan juga dari situ. Literasi. Dari lemak, dari lamanya belajar, kan itu. 12 tahun itu. Kemudian, ketersediaan ruang kelas, kursi, dan seterusnya, kan juga itu, bagian instrumen-instrumen, yang diperhitungkan. Jadi, nah sekarang, kalau sudah, kalau sudah disiapkan, sekolahnya, disiapkan ruang belajarnya, disiapkan kursinya, gurunya juga disiapkan. Kemudian, masyarakat, apa tuh, tidak mau, belajar, udahlah, saya mau bertani aja, anak saya gak usah belajar. Itulah tugas kita. Tugas siapa? Bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas setiap individu kita, ayo, ayo Pak, anaknya suruh belajar dulu, ayo. Gak ada alasan, oh saya gak punya dana, enggak kok ini, ditanggung sama pemerintah, ada bos kok. Emang bener ditanggung, 100% banget deh. Ya kan kalau dia memang tidak mampu, bisa mengajukan dispensasi. Sejauh ini gimana deh, bang ade? Ya ada yang bisa, ada yang masih, ada yang masih, dan banyak kok yang kita advokasi. Artinya begitu, memang dia gak bisa, apa, gak bisa, memenuhi kewajibannya, membayar kewajiban di sekolahnya, ketika anaknya mau sekolah, ya sekolah aja. Iya, iya. Gitu. Oke. Bang ade kita ngopi dulu deh bang ade. Oh iya, keburun dingin. keburun dingin. Kopi apa ini nakam? Kopi buatan Tante Imeh. Jadi kalau, kalau, apa tuh? Kewajiban kita. Kewajiban, kenapa, kenapa saya seneng, ya walaupun, walaupun cukupnya baru di Bandar Lampung ya. Iya, iya. Cinta saya ke satu kelurahan agak, agak, agak mojok, memang. Ketika, kumpul dengan anak-anak itu, di mobil baca itu, ada yang cuman liat-liat gambar. Umurnya sembilan tahun. Waduh, udah sembilan tahun? Belum bisa baca. Belum bisa baca. Astagfirullahaladzim. Ini di Bandar Lampung? Aduh, beneran ya bang ade. Beneran, itu real yang kita temu kok. Tapi dia udah sekolah dong bang ade. Iya, dia udah sekolah, tapi belum bisa baca. Waduh, ini salah siapa ini bang ade. Jadi sekolahnya ngapain bang ade? Tadi kan wajib belajar, apa berapa? 29 tahun ya? Iya. 9 tahun. Ini kan 9 tahun itu berkelas berapa tuh? 7, 8, 9, kelas 3. Kelas 3 SD? Jadi cuman buka-buka. Saya pikir dia udah ini kan, cuman ngeliatin. Ya ternyata memang bisa baca. Waduh, ini salah di mana bang ade? Kan dia udah sekolah bang ade. Jadi, dengan kita interaksi langsung, siapapun, saya senang tuh dengan teman-teman mahasiswa yang bergerak di ini ya Pak. Kan banyak ada yang ayo mengajar, ayo apa, literasi baca dan sebagainya. Dengan kita turun ke masyarakat, turun ke bawah, maka kemudian kita bisa sama-sama mengedukasi. Bukan cuman tugas guru, bukan cuman tugas sekolah, tapi ayo di lingkungan juga, ayo nak, belajarnya yang rajin. Jadi jangan cuman naik-naik, padahal dia gak sekolah-sekolah tuh. Yang kayak gitu-gitu kan, ini jadi tanggung jawab. Jadi, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan keterlibatan semua pihak, untuk masyarakat menjadi pintar ini, pintar, maka mudah-mudahan indek pembangunan manusianya juga meningkat. Tapi bukan hanya angka-angka, tapi secara substantif, memang masyarakat kita betul-betul... Iya, benar-benar, iya benar-benar, angka dan realita itu selaras banget ya. Jangan kayak tadi, tahun udah sekolah loh Bang Ade. SD Negeri ya Bang Ade? Iya, kalau di ini kan negeri semua. SD Negeri? Tapi belum sekolah, artinya kan, namanya udah sekolah loh, gitu kan, baik pemerintah. Ya Bang Ade juga ini ya, fungsi pengawasannya lagi-lagi ya, itu harus dilakukan ya Bang Ade. Mudah-mudahan, artinya dengan, dengan penemuan, temuan-temuan seperti itu, kan akhirnya jadi motivasi. itu aku yakin kayaknya masih banyak lagi tuh Bang Ade, sampelnya sih. Apalagi di, ya kalau di pinggiran-pinggiran tuh, kadang-kadang gini-gini, mereka lebih memilih, udah jadi itu aja, ikut bapak Ajan layan. Iya, iya, iya. Padahal masih usianya, usia belajar. Otaknya harus, ini dikasih asupan, buat belajar harusnya. Apalagi karena, ya macam-macam ya, artinya begitu, begitu lingkungannya, membentuk dia, seperti itu. Iya. Udah terbiasa, nyari uang, ngebantu orang tuanya cari uang, akhirnya, sekolah ngemersekian. Iya karena kebutuhan. Kebutuhan. Dan itulah kewajiban kita. Iya, iya. Karena itu, selain tadi, selain P yang tadi pintar itu, semua yang kita lakukan juga, supaya, masyarakat ini, kak, kaya. Oh, dari pintar, kaya. Iya, kaya itu, sebenarnya untuk memudahkan aja, supaya apa, memudahkan, mengingat, bagi saya bahwa, ayo ini dientaskan. Ayo ini, pendapatannya yang sedikit, jadi meningkat. Jadi potensi, mendapatkan, ini kalau pinter ya, peminteri ya. Jadi setelah itu, berarti semua kegiatan yang dilakukan oleh kita, yuk kita orientasikan juga, supaya, meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahasa, gampangnya saya sebutnya, ayo, kaya. Langsung. Karena hari ini, misalnya, hari ini, pendapatan masyarakat, yang masih kurang. Iya. Dan ada satu lagi yang menjadi PR kita itu, ada banyak di lingkungan kita, warganya itu, apa ya, sudah pendapatkan, begitu pendapatannya sedikit, berikutnya konsekuensinya, dia punya pinjamannya banyak. Untuk menutupi kebutuhan, yang kurang itu. Pinjam, pinjam, pinjam. Tadinya, pinjamnya, cuma satu lubang. Iya. Berikutnya, gali lubang, gali lubang, gali lubang. Jadi, terjerat lingkaran. Nah, akhirnya terjerat, terlilit hutang. Terlilit hutang. Mungkin juga karena terinspirasi dari, Bang Haji Romai Rama. Gali lubang. Gali lubang, gali lubang. Gali lubangnya banyak, gali lubang, gali lubang. Iya, dan di ujungnya, Bang Haji itu nyebutnya, gali, gali, gali. Jadi, gak ada tutupnya itu. Gali itu bertanggung jawab, itu liriknya Bang Ade. Agaknya Bang Haji, ini harus tinggal. Tapi, kayaknya itu pesan tersirat, sebenarnya Bang Ade ya. Supaya, jangan gali-gali. Karena, soal sekali gali ya, tadi bener Bang Ade. Apa namanya, penasaran tuh. Itu efeknya kejudi juga, Bang Ade. Ketika ini, eh cobalah peruntungan, judi slot ya, sekarang kan. Judi slot, tau-tau, goncos lagi, hutang lagi. Jadi, waduh, itu bahaya banget. Jadi, problem kita ini, problem yang, coba di, di, ke bawah. Itu, ya, kita harus prihatin. Ternyata, masyarakat, kondisinya seperti itu. Nah, dengan kondisi yang ada, apa yang harus kita lakukan tadi? Semua yang kita lakukan, harus berdampak pada peningkatan, kesejahteraan mereka. Meningkatkan pendapatan mereka. Iya. Maka, dari, dari awal, saya, dulu ya, sebelum saya jadi anggota dewan, juga sama tuh. Iya. Kadang-kadang, kita misalnya, menghubungi, pihak tertentu, perorangan maupun lembaga. Kita menjembatani ke masyarakat. Tolong sih, ini dibantu. Kenapa? Karena, di sini, di kampung ini, banyak pohon pisang. Kemudian, begitu sudah ketemu, saya pinjamkan uang, dari bapak ini, kemudian, saya pinjamkan uang ke bapak ini, kemudian dipinjamkan untuk ini. Untuk masyarakat yang ada di sana. Ayo, bikinlah, atau belilah itu pisang-pisangnya. Juallah ke, apa namanya, yang biasa, bikin keripik. Iya. Nah, yang seperti itu kan juga upaya-upaya. Untuk kemandirian. Iya. Untuk kaya tadi itu, supaya mereka punya pendapatan yang bertambah, sehingga dengan pendapatan yang bertambah, kondisi keluarganya jadi stabil, sehingga anak-anaknya juga, bisa menatap masa depan dengan lebih baik. Nah, yang begitu, kegiatan-kegiatan kita yang begitu itu, kita lakukan jauh sebelum jadi anggota, DPR, DPR, dan itu sudah dirasakan ya, sama masyarakat, khususnya di Dabil Bank Ade ya. Nah, sekarang Dabilnya, di Bandar Lampung ya? Kalau dulu, sama nggak sih Bang Ade? Beda ya? Tahun 2014, Dabilnya Tulang Bawang, Tulang Bawang, dan Suji. Ini? 2019 ke Bandar Lampung. Ah, Bandar Lampung ini kan kompleks juga Bang Ade. Masalah, ya banyak hal lah ya Bang Ade. Ya tadi yang saya sebutkan aja, itu kan di Bandar Lampung. Itu masih jadi masalah di Bandar Lampung, padahal di kota ya? Di kota, apalagi kalau, bukan mau, iya, kan saya juga belum punya data, tapi, di kota aja seperti itu, apalagi di, di daerah-daerah. kondisi mereka, masyarakat ini, terbelit-terbelit hutang. Sedangkan bukan cuma di kota, di mana-mana. Apalagi tadi kan pendapatannya, di bawah rata-rata. Ini yang, ada misalnya karena, kesulitan membayar hutang, akhirnya kan, si, si ibunya ini, si istrinya ini, itu, jadi TKW. Padahal dia masih punya anak kecil. Iya. Nah, ditinggalkan tuh ya, kewajiban untuk, mendidik anak. Jadi, ada lagi tuh yang, bukan cuma itu. Kalau jadi TKW sih, masih mending ya. Artinya dia, punya penghasilan. Iya. tapi ada yang, ya dia masih ada di sini, tapi udah hilang, udah gak, gak ketahuan lagi rimbanya di mana. Entah kabur, entah apa, segala macam. Iya, iya, iya. Kan akhirnya, kondisi rumah tangganya kan, jadi kurang, kurang bagus, kurang stabil. Dan itu akan berdampak, kepada anak-anaknya. Iya, iya. Kepada sumber daya manusia, kita yang, yang selanjutnya. Itu dampaknya panjang. Makanya harus diselesaikan, harus ada kemauan, dari semua pihak. Termasuk, apa yang saya lakukan, dalam, apa namanya, dalam pemberdayaan, pemberdayaan, melalui, wadah, kuntum bunga, pun juga, dalam langkah itu. Kuntum bunga itu, memang wadah pemberdayaan, bagi masyarakat, sehingga mereka punya uang. Jadi, masyarakat ini, bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dan berdiri di atas uangnya sendiri. Itu apa program? Iya, kegiatan-kegiatan. Kegiatan. Sama dengan masyarakat, ya itu. Lompok-lompok, yang kita bentuk, memang di, di, setiap RT, ada, untuk apa? Supaya, mimpi kita, masyarakat itu punya uang, bukan punya utang, terwujud. Ya, tadi itu, jadi misi, supaya kaya itu, itu, jadi, misi pribadi, yang saya bawa kemanapun, kita gitu aja. Iya, kita keluarkan itu ya, pintar, kaya, pintar, kaya, dua, bener, harus dikir-kir-kir Bang Ade nih. Maunya instan aja sih ya, itu sebenarnya. Padahal kan, ianya kalau, harus ada effort loh, kalau mindsetnya berubah, kemudian polanya berubah, itu berubah juga. Berubah juga ya? Bisa ya, kaya semuanya. Iya, kaya secara serentak. Bukan cuman, tapi disini juga kaya, disini juga kaya, insya Allah, kalau, finansial yang ikut aja tuh, itu kan fasilitas aja tuh. Iya, Artinya Allah kasih fasilitas, karena memang, ini mindsetnya sudah bagus, Allah kasih. Yang penting kita, fondasinya itu dulu, pintar. Dan itu yang harus dilakukan, oleh kita untuk merubah mindset masyarakat itu. Iya, agak susah. Turunnya kita, misalnya, saya kunjungan ke masyarakat, bukan hanya pada saat reses ya, kan rutin tuh, pembinaan tiap bulan, mengunjungi kembali, itu, menyampaikan, apa ya, menyampaikan, pengetahuan, pengalaman, bahkan ilmu-ilmu yang kita dapat, dari seminar-seminar yang kita ikutin, yang mahal-mahal itu. Oh, ya berbayang. Mahasiswa kan sering tuh, ikut seminar ini, seminar itu kan, bahkan setelah mahasiswa juga kita ikut, seminar manajemen apa lah, bisnis apa kan, yang mahal-mahal. Ngumpulin sertifikat tuh. Iya, seminar-seminar yang mahal-mahal itu kan. Ilmunya kan ada gitu. Tetap ada, tetap nempel. Nah, sekarang, kok gak dibagi? Harusnya kan dibagi tuh. Di transfer, iya, kita salurkan. Ketika saya turun bersama dengan mereka, dengan masyarakat itu, ilmu-ilmu itulah yang disampaikan. Mungkin mereka gak pernah tuh ikut. Ikut seminar. Ikut seminar gimana. Berbayar lah. Secara jadi orang sukses. Iya, motivasi. Seminar dapat uang apa gitu, segala macem tuh. Manajemen keuangan, segala macem. Nah, kita yang dapat ilmu itu, dibagi lah. Iya, iya. Ketika mereka, oh gitu ya Pak, oh selama ini saya salah ya Pak. Nah, akhirnya dengan merubah mindset, kemudian berubah juga, apa nanya, pola pikirnya berubah, kemudian berubah pola tindakan dia, insya Allah hasilnya juga. Iya. Masalahnya yang ikut seminar ini, belum sukses juga. Ilmu, kesuksesan itu kan gini, kesuksesan itu, ketika kita bisa mengajak orang lain, sukses, insya Allah sukses. Hmm, gitu ya. Jadi gak mesti tunggu. Iya ya, kalau misalnya, kalau misalnya kita nunggu-nunggu-nunggu, ya, gak ada yang jalan. Tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, Allah itu akan menolong hambanya, ketika hambanya menolong hambanya yang lain. Iya. Balik lagi ke kita ya. Iya, misalnya, saya belum sukses, masa mau ngajarin sukses? Enggak. ya. Sampaikan dulu ke yang lain itu, nanti kita juga ditolong sama Allah. Oh. Kita kan pengen jadi agen-agennya Allah kan. Iya, iya. Mau jadi karyawannya Allah kan. Benar, benar. Sehingga nanti Allah yang akan dianggap itu. Walaupun nanti ada sedikit resistensi, eh siapa ini mah belum sukses aja. Iya. Mau ngajarin gitu kan. Kan kita menyampaikan itu, sesuai dengan kadar kita. Nantinya pengalaman kita yang mana, yang bisa kita bagi, ya itulah. Iya. Tentu, saya sangat yakin mana ada di sini. Itu karena ketekunan, karena kesungguhan, karena kebijian. Bukan karena keterpaksaannya. Bukan. Bukan karena keterpaksaan. Dan itu, kesuksesan yang bisa dilihat. Iya, benar. Kalau misalnya kita mendefinisikan, bahwa kesuksesan itu saya harus jadi presiden, ya enggak ada yang sukses. Satu. Satu presiden. Minisnya beda. Ini kesuksesan, apa, yang kita, yang kita maknai untuk diri kita kan masing-masing ada. Oh iya, sesuai masing-masing domain dan keahliannya. Iya, sesuai dengan keahliannya. Dan itulah yang bisa dibagi. Suksesnya seorang ibu, suksesnya seorang ayah, suksesnya seorang kawan, suksesnya seorang... Iya, enggak bisa di generalisir ya. Bang, ada yang menarik. Bahkan ukuran itu suksesan juga enggak diukur dengan uang dia berapa, aset dia berapa, kan enggak gitu. Iya, iya. Jadi, lagi-lagi semua ilmu yang kita punya, dan itu bisa di bagi, transfer kepada orang lain. Dan mereka akan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang kita bagi itu. Insya Allah manfaatnya juga nyampe juga ke kita. Itulah pahala jariah kan. Begitu kita ngajarin A, kemudian si A ini kita ajarin, dan kemudian dia pinter, kemudian dia bisa melakukan apapun kebaikan, pahala kebaikan, dia itu nyampe juga ke kita. Apalagi digunain terus ya Bang Adria, ilmu yang bermanfaat. Masyarakat yang tadi Adi bilang termarginal segala macam itu, begitu ngedenger informasi-informasi, oh, ada yang kayak gitu ya Pak. Oh, jadi cara ngelola keuangan yang sedikit, gitu ya Pak. Oh, kita harus begini, ya sebegitnya ada. Itulah kecerdasan-kecerdasan finansial yang kita bagi. Ilmu dari mana? Ya kita kan ikut latihan ini, seminar ini, seminar itu. Dan mereka boro-boro buat ikut seminar. Ya buat makan itu susah. Nah kita, yang sudah dapet ilmu-ilmu seperti itu, turunlah. Gitu ya Bang Adria. Jangan cuma pas mau jadi calon aja, turun ke bawah. Benar. Iya. Dan yang bukan caleg juga ya Bang Adria. Ya iya, yang bukan caleg. Tularkan lah ilmunya ya Bang Adria. Ya coba bayangin, kalau misalnya, mohon maaf, misalnya teman-teman wartawan, begitu ngumpulin anak-anak, ngajarin, Nina, cara menulis. Dan itu kan ilmu. Dan dulu kayaknya Lampung Post itu ada wartawan cilik. Wih, itu saya udah, keren banget gitu ya. Keren banget. Masih enggak? Masih. Kita juga masih, apa, masih coba untuk, apa, mengedukasi. Anak-anak lagi ini masih mau dihidupin lagi nih, program ini. Terus itu, itu positif. saya, pokoknya begitu ada program yang begitu, wah ini keren. Iya. Keren banget. Jadi membagi kesuksesan kepada anak-anak itu, dan anak saya juga kan, jadi reporter ciliknya Lampos juga, waktu di ISD. Dan saya seneng banget. Saya bilang saya muji-muji Lampos, ini anak saya kebahagiaan. Karena memang oke, itu yang kayak gitu bagus, bagus, dan harus dilanjutkan. Kenapa? Karena kita ingin membagi kesuksesan-kesuksesan dalam semua dimensi itu. Bagi yang memang, apa, dia pengusaha berbagi. Iya, iya. Berbagi kesuksesannya. Bagi, apa, yang karyawan, aduh, apa ya, saya kan cuma karyawan. Ini bagi aja. Cara menjadi karyawan teladan. Iya, dan itu, bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk semua kita. Untuk membangun, bangsa ini memiliki karakter yang, yang luhur. Membangun karakter yang, memungkinkan Indonesia menjadi, menjadi bangsa yang besar, yang diksegani oleh bangsa-bangsa. Iya dong. itu cerdas ya, Bang Ade ya. Wah, luar biasa ini Bang Ade. Ini mah, kayaknya gak usah bahas, strategi-strategi kampanye, ini mah udah salah satu strategi yang, natural, Bang Ade ya. Enggak, kita kalau satu gitu mungkin, sekedar, ya membuat ini supaya lebih rapi, tapi apa yang kita lakukan, siapapun ya, siapapun ketika itu dilakukan secara, kesadaran, membangkana kesadaran bahwa kita ingin bermanfaat, siapapun itu bisa melakukan itu, dan tidak harus jadi calon. Oke, semua tempat bisa ya, berkontribusi. Berkontribusi, kemudian, mengunjungi masyarakat itu, bukan hanya pada saat mau, dan setelah itu kemudian lupa, apapun yang kita lakukan, insya Allah, itu manfaatnya juga untuk kita. Iya, Tapi betul-betul harus diniatkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala, jangan diniatkan bahwa, saya begini nih, supaya saya kepilih gitu. Alir aja gitu ya Bang Ade. Tapi mereka juga punya, yang namanya manusia, namanya masyarakat ini manusia, manusia itu punya hati nurani, punya perasaan, punya pikiran, ketika kita sentuh dari sisi itu, perasaannya, pikirannya, nuraninya, gak perlu diminta, nanti coblok saya, langsung, Pak Ade nyalon lagi apa enggak, oh iya, siapa nanti keluarga-keluarga kita insya Allah. Ya kayak gitu-gitu kan. Iya, kedekatan emosionalnya semakin ini. Ya gitu aja, ya insya Allah, insya Allah ketika semua kita bergerak, untuk menyebarkan kebaikan, maka, akan diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Uang biasa, Bang Ade, keren banget Bang Ade. Cuma ini, sebenarnya masih ngobrol panjang ini banget. Cuma udah disuruh closing sama kakak Topik. Udah keroncongan kayaknya nih. Nah kita tapping ini, hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Pada hari itu baru P dan K itu. Baru P dan K, banyak banget yang harus di... Cuma tiga tadi. P, tadi pintar, Knya, Knya. Satunya lagi S itu sehat. Sehatnya belum itu ya Bang Ade. Tapi udah bisa menyambung lah, artinya semua yang kita lakukan itu, gimana caranya supaya. Dan, kegiatan-kegiatan pribadi, maupun sebagai anggota Dewan juga, orang-orang selalu kesana. Dan saya konsen. Jadi insya Allah, karena sudah mau closing lagi. Ya oke, sekaligus closing lah Bang Ade ya. Silahkan Bang Ade. Ini ada langsung di madep kamera. Jadi, insya Allah, mudah-mudahan ketika semua kita berkontribusi untuk meningkatkan harkat, martabat, masyarakat kita, yakinlah Allah melihat kita. Niat kan sepenuhnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan, saya sangat yakin tidak ada kontribusi yang kecil. Semua kontribusi menjadi besar, karena yang akan kita bangun adalah peradaban besar. Sekecil apapun, kontribusi kita, tadi misalnya ngajarin baca doang. Atau ngajarin menulis aja. Atau ngajarin masyarakat supaya cerdas finansialnya. kecil, ngajarin-ngajarin yang begitu. Tetapi, karena kita ingin menciptakan Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045, maka semua kontribusi-kontribusi kecil itu menjadi besar. Kenapa? Karena yang sedang kita bangun adalah peradaban Indonesia yang akan menjadi kiblat. Oh, bagi apa? Bagi peradaban-peradaban lain di dunia ini. Indonesia bisa kok. karena itulah misi negara kita. Mencerdaskan. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut. Menciptakan ketertibaan dunia. Ketertibaan dunia loh, kita kan secara global. berkontribusi terhadap dunia. Kalau gak ada knowledge gimana mau debat di depan orang. Karena itu ya, kita sama-sama bergerak, turun ke masyarakat, bukan hanya calon yang turun, tetapi semua kita harus bahu-membahu untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih banget deh. Tepat tangan dulu. Senyum langsung topik. Selesai. Terima kasih banget deh ya. Sudah hadir di podcast Lampung Memilih ini. Banyak banget sih Bang Ade yang harus kita bahas ya. Next time ada infrastruktur dan lainnya. Tapi mungkin nantilah pas sudah duduk lagi lah. Ya, amin. Ya itu sahabat podcast Lampung Memilih. Tadi pembahasan kita panjang, lebar dan daging semua. Jadi kamu harus nonton jangan sampai di skip dan jangan lupa pantengin di channel YouTube Metro TV Lampung di podcast di playlist podcast Lampung Memilih. Disitu ada banyak sekali caleg-caleg yang sudah mampir di sini dan menyuarakan gagasannya dan kamu bisa punya referensi untuk memilih pada saat 14 Februari 2024. Oke, Aji pamit dan guru yang bertugas juga pamit. Terima kasih Bang Ade. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.